Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu masih mengenai polemik di Partai Demokrat Karena kedua kubu ini saling mengklaim bahwa Kepungurusannya lah adalah kemurusan yang sah Sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga Pia AHY sendiri juga mengatakan bahwa Kepungurusannya itu sudah diakui pemerintah Sudah disahkan pemerintah lewat Kemenkum HAM Itu ada SK-nya Jadi kepungurusannya itu sudah disahkan Juga anggaran dasar rumah tangga itu juga sudah disahkan Sementara Kepungurusan Muldoko Hasil KLB di Deliserdang, Sumatera Utara Juga begitu mengklaim bahwa Kepungurusannya adalah kepungurusan yang sah Karena itu mereka mendaptarkan ke Kemenkum HAM Dan optimis Kemenkum HAM ini akan memberikan SK Atau mengesahkan kepungurusan Pak Muldoko Dan kemarin ada pengurus dari pihak KLB menyatakan bahwa Pak Muldoko tidak akan mundur dari kepungurusan Partai Demokrat Ini luar biasa teman-teman Pernyataan-pernyataan atau manuver-manuver politik yang dilakukan oleh kedua kubu Bahkan kemarin itu AHY berkunjung ke kediaman Pak Yusuf Kala Minta saran pendapat terkait polemik di Partai Demokrat Jadi ini adalah kerja keras dari AHY Dan saya pikir ini ujian dari AHY sendiri Kalau ini sukses maka elektabilitas akan naik Tetapi kalau ini tidak sukses Maka saya pikir karir dari AHY ini akan mengalami penurunan yang cukup tajam Tetapi kalau kita melihat background Melihat pengalaman yang kemarin-kemarin teman-teman Bahwa KLB itu juga sudah pernah terjadi di Partai Berkarya Dan akhirnya polemik di Partai Berkarya itu Tetap dimenangkan oleh kepengurusan yang lama yaitu Tommy Suharto Dan saya pikir kepengurusan dari AHY ini Saya pikir cukup kuat Karena mayoritas DPD Kemudian DPC ini mendukung kepada AHY Dan bahkan seluruh anggota DPR RI Dari fraksi Partai Demokrat ini mendukung kepengurusan AHY Jadi sebenarnya cukup kuat kepengurusan di AHY Nah kemarin teman-teman pada tanggal 15 Maret 2021 Ini ada ikrar setia Seluruh anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Mendukung semuanya kepada Agus Harimurti Yuryono Jadi ini bentuk dukungan real anggota Dewan kepada AHY Lalu dimana posisi dari Muldoko Siapa yang mendukung Muldoko Sementara semua anggota DPR ini Dari fraksi Partai Demokrat mendukung AHY Kita baca teman-teman beritanya Kita ambil dari kumparan news Fraksi Demokrat DPR kompak menyatakan setia kepada AHY Jadi fraksi Demokrat ini mendukung AHY Polemik dualisme Partai Demokrat juga direspon fraksi Partai Demokrat di DPR RI Sebanyak 54 anggota fraksi Demokrat menyatakan Ikrar setia kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yuryono Jadi jumlahnya ada 54 anggota fraksi Demokrat ini mendukung AHY Agus Harimurti Yuryono Ikrar itu dinamai panca setia bayangkara Partai Demokrat Pembacaan ikrar dibimpin oleh ketua fraksi Demokrat Edi Basukoro Yuryono Jadi dibimpin langsung oleh adik AHY Ibas Yang menyatakan ikrar setia kepada AHY Kami para kader dan bayangkara utama Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan ini menyatakan setia kepada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Periode 2020-2025 Pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yuryono Hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah tahun 2020 yang lalu Demikian petikan poin 3 ikrar yang diikuti serempak Seluruh anggota fraksi di komplet Parlemen Senayan-Senen 15 Maret 2021 Jadi ini menunjukkan kekompakan fraksi Partai Demokrat di Senayan 54 anggota Dewan ini sepakat tetap mendukung AHY menjadi ketombong Partai Demokrat Lalu Pak Muldoko siapa yang mendukung dari fraksi Partai Demokrat? Ternyata tidak ada teman-teman yang mendukung Pak Muldoko menjadi ketombong Partai Demokrat Selanjutnya fraksi Demokrat juga menyatakan Senantiasa membela dan mempertahankan dengan sekuat tenaga Dan sepenuh hati segala ajaran doktrin ideologi manifesto politik tradisi platform Partai Demokrat Serta akan terus menulis tanpa menalah mengibarkan panji-panji Partai Demokrat Di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Lanjut IBAS Kemudian teman-teman lebih lanjut Fraksi Partai Demokrat menegaskan Akan setia membela tegaknya konstitusi Undang-Undang Partai Politik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Hasil Kongres ke-5 tahun 2020 Yang telah disahkan pemerintah dan dicatat Dalam surat keputusan Kemenkum HAM tanggal 18 Mei 2020 Jadi ini cukup jelas yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat Tetap setia kepada negara kesatuan Tetap setia menjaga konstitusi negara Tetap setia menegakkan panji-panji Dari Partai Demokrat Keseluruh negara kesatuan Republik Indonesia Jadi ini teman-teman Yang dilakukan oleh Kader Partai Demokrat Yang ada di Senayan Akan tetap kompak Bersatu dan terus menjaga Solidaritas sesama kader Dan senantiasa memperjuangkan amanah Penderitaan dan harapan rakyat Demi terwujudnya cita-cita berdirinya NKRI Utamanya keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Tutup Ibas Belakangan Partai Perlambang Mercy itu Gaduh UC KLB di Delhi Serdang Sumut Yang telah digelar Oleh sejumlah kader dan ex-kader demokrat Dalam KLB itu Muldoko terpilih Menjadi ketua umum Kini kuncinya ada di Kemenkum HAM Apakah mengesahkan Kepengurusan demokrat hasil KLB Atau Meneguhkan kepengurusan AHI Teuku Refli Teuku Rifki Harsa Jadi ini teman-teman Terakhir kuncinya memang ada di Kemenkum HAM Apakah tetap Mengukuhkan AHI Menjadi pengurus Ketua umum di Partai Demokrat Atau memilih Muldoko Dan sekjennya Juni Alinmar pun Menjadi ketua umum Di Partai Demokrat Ini kuncinya di Kemenkum HAM Namun teman-teman Jika nanti diputuskan Bahwa yang sah itu Muldoko Maka PAHI tentu Tidak akan tinggal diam Ketua umum Partai Demokrat Itu tentu akan mengajukan Hak konstitusinya Yaitu mengajukan gugatan Di PT UN Dan ini Sesuai dengan aturan yang ada Jadi kalau tidak terima Dengan keputusan Kemenkum HAM Ini bisa mengajukan gugatan Ke PT UN Dimainkan juga dengan Kupu Muldoko Jika nanti yang tetap disahkan Adalah AHI Maka Pak Muldoko Dan kawan-kawan Juga bisa mengajukan ke PT UN Jadi masih ada Proses hukum berikutnya Karena kalau kita melihat Dua-duanya sekarang punya tim hukum Pihak AHI itu punya tim hukum Yang diketuai kalau tidak salah Oleh Pak Bambang Wijoyanto Pak Bambang atau BW ini Punya pengalaman yang cukup Baik Terkait Dulu pernah menjadi pengacara Di sengketanya Pilpres 2019 Yang membela Pak Prabu Subianto Jadi punya pengalaman yang cukup Bagi BW Bambang Wijoyanto Dalam hal ini Membela Kepentingan hak-hak politik Dari Kubu AHI Kubu dari Agus Harimurti Yudhoyono Demikian juga Di tim pengacaranya Pak Muldoko Juga saya pikir Cukup solid juga Jadi dua-duanya punya tim hukum Yang cukup solid Dan ini memang Sudah mengarah ke proses hukum Nah itu teman-teman Terkait polemik di Partai Demokrat Dan hari ini ada dukungan yang cukup solid Dari DPR RI Fraksi Partai Demokrat Yang mendukung sepenuhnya Kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono Jadi cukup luar biasa Karena kalau kita melihat Mayoritas dari DPD Kemudian DPC Dan seluruh anggota Dewan DPR RI Fraksi Partai Demokrat Ini mendukung Agus Harimurti Yudhoyono Semua tinggal berpulang Kepada Kemenkumham Siapa yang akan dipilih Tetapi kalau kita melihat Solid Di pihak Kubu Agus Harimurti Yudhoyono Itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton